Puluhan LPD Sekecamatan Selamadeg Barat dan Pupuan Kabupaten Tabanan menggelar gathering bersama Bank BPD Bali Cabang Tabanan. Kegiatan tersebut merupakan wujud simakrama sekaligus memperkuat kerjasama antara LPD dan BPD Bali Cabang Tabanan yang telah terjalin baik selama ini. Gathering BPD Bali Cabang Tabanan dengan LPD Sekecamatan Selamadeg Barat dan Pupuan Tabanan dihadiri oleh Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan, Igusti Ngurah Supardi, Ketua BKS LPD Tabanan Madi Budiade, Ketua LP LPD Tabanan dan para Ketua LPD di Kecamatan Selamadeg dan Pupuan. Gathering tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang digagas BPD Bali Cabang Tabanan dengan seluruh LPD-LPD di Kabupaten Tabanan. Kali ini gathering dihadiri LPD-LPD dari Kecamatan Selamadeg Barat dan Kecamatan Pupuan. Pertemuan yang digelar dalam suasana santai tersebut membahas kerjasama BPD Cabang Tabanan dengan LPD-LPD di Tabanan yang telah terjalin baik sejak LPD berdiri. Bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah pembinaan-pembinaan yang dilakukan BPD Bali Cabang Tabanan terhadap LPD di Kabupaten Tabanan, kerjasama di bidang penempatan dana oleh LPD di BPD Tabanan, kerjasama produk dan jasa keuangan, dan yang terbaru kerjasama di bidang teknologi informasi TI, khususnya pemanfaatan internet banking. Terkait kerjasama tersebut, Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan, Gusti Ngurah Supardi berterima kasih kepada semua pengurus, ketua LPD, dan segenap bendesa adat yang telah tetap setia bermitra dengan BPD Cabang Tabanan dalam hal kerjasama di bidang keuangan. Melalui kesempatan tersebut, BPD Bali Cabang Tabanan mengajak LPD-LPD sekabupaten Tabanan untuk terus meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pertemuan kita pada hari ini adalah mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama kita yang sudah berjalan baik selama ini. Itu saja intinya sebenarnya sekaligus mohon masukan-masukan kira-kira ke depan apa yang diharapkan dari bapak-bapak dari pemucuk LPD yang sudah disampaikan tadi. Sekaligus pada kesempatan ini kita juga sosialisasi produk, mungkin ada layanan kami yang belum termanfaatkan di LPD, misalkan internet banking, terus juga produk e-link. Karena sebenarnya di beberapa daerah itu kan sudah berjalan. Sementara Ketua Badan Kerjasama LPD Kabupaten Tabanan, Madi Budiade, juga berterima kasih dan mengapresiasi BPD Bali Cabang Tabanan yang telah membina dan menjalin kerjasama yang baik selama ini sehingga banyak LPD di Tabanan bisa tumbuh dengan baik. Kedepan LPD-LPD di Tabanan akan terus didorong untuk meningkatkan kerjasama dengan BPD Bali Cabang Tabanan khususnya di bidang pemanfaatan teknologi informasi perbankan untuk mempermudah transaksi nasabah. Namun agar bisa menggunakan layanan mobile banking, banyak LPD di Tabanan mengalami kendala karena terbatasnya akses internet. Banyak LPD di Tabanan berlokasi di pegunungan dengan sinyal internet yang minim. Ya ini sebenarnya kita sudah ada, teman-teman sudah melaksanakan itu karena kita kendala di Tabanan ya WIP, sinyal itu yang sangat-sangat kurang. Makanya juga tidak kita pungkiri di Tabanan LPD-nya kecil-kecil. Bagi daerah-daerah perkotaan sudah, sudah, sudah memanfaatkan itu dan bahkan harus sebenarnya ini dalam situasi seperti sekarang kan IT yang sangat-sangat kita butuhkan tanpa lagi kita membayar itu dengan tunai. Dalam kesempatan tersebut BPD Bali Cabang Tabanan juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru kepada LPD-LPD di Kabupaten Tabanan sekaligus menjalin kerjasama baru yang saling menguntungkan. Riasa, Bali TV Mereka Semoga selamat menikmati